Puluhan gerai tiket penyeberangan online di Pelabuhan Gili Manuk mengaku masih menggunakan harga lama. Untuk penumpang sepeda motor, harga tiket yang dijual di gerai tiket online ini mencapai Rp35.000. Untuk mobil atau sedan, harga tiket yang dijual mencapai Rp90.000. Truk kecil harga tiket di gerai dijual Rp275.000 dan harga tiket untuk truk besar dijual Rp454.000. Mulai 1 Oktober harga tiket ini akan berubah menjadi Rp36.000 untuk sepeda motor, Rp207.000 untuk mobil atau sedan, Rp300.000 untuk truk kecil, dan Rp600.000 untuk truk besar. Ditanya terkait selisih harga tiket, antara tiket yang dijual di gerai tiket online dengan harga tiket yang sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan, beberapa pengelola gerai tiket online berdalih bahwa harga tersebut telah ditambahkan dengan potongan dari pihak bank dan biaya administrasi lainnya. Berita ini mungkin nanti jam 00.00, pas tanggal 1 September, Oktobernya. Berapa kenaikannya? Kurang lebih 19-90% Oleh saat ini belum ada ya? Sekarang belum ada lagi nanti. Minta contohnya, Bama sekarang nih sebelum naik, harga tiket motor berapa sih? Awalnya kan harga tiket itu Rp35.000, itu sudah termasuk admin. Termasuk administrasi dan jasa? Administrasi sudah dipotong di banknya juga, langsung ke bank. Yang masuk ke SDP berapa? Untuk tiket yang resmi yang dikeluarkan SDP? Untuk kalau ke SDP itu kayaknya nggak ada potongan, langsung ke banknya? Belum ada. Mulai tanggal 1 besok. Mulai tanggal 1 besok sudah mulai ada. Berapa mas mungkin kenaikan tarifnya mas? Tadi yang awalnya motor itu Rp35.000, jadi Rp36.000. Mobil pribadi yang dari Rp190.000 ke Rp207.000. Untuk trak kecil yang dari Rp275.000 ke Rp299.000 atau Rp300.000. Beberapa pemilik gerai tiket online ini mengaku akan mengikuti aturan dari pemerintah di mana penyesuaian tarif penyeberangan Gilimanu Ketapang akan mulai diberlakukan mulai 1 Oktober 2022 pukul 00.00 Wita.